Halo teman-teman, kembali lagi di channel Janu Tabu Lampot ya Oke ini saya mau sekedar sharing berbagai pengalaman saja ya Bahwasannya ini tabu lampot pisang saya Pisang Cavendish Terserang Fusarium ya, jamur fusarium Dan sudah tidak tertolong lagi nih Karena sudah terlambat penanganannya Setelah saya konsultasi sama teman-teman memang Harusnya kita kasih ini ya Kita siram fungisida Secara berkala ya Untuk mengatasi Kena ini Apa namanya Fusarium Seperti ini penampakannya Batang pisang yang sudah terkena fusarium Berbintik-bintik Untuk penanganannya Langsung kita atap banget aja ya Biar tidak merembet Ke yang lain Ini untung sudah ada anakannya Ini kita akan pelihara Nanti akan kita Gali ya Untuk akar-akar tua Dan kita tambah Media baru Supaya untuk ini Menopang Kehidupan Anakannya Ini sebenarnya sudah usia Satu tahunan Tapi ya Tidak apa-apalah Untuk pembelajaran ya Nah ini tadi Batangnya sudah saya Kepras Tadi sudah saya Tebang Sudah coklat-coklat Busuk ya Busuk dari dalam Ya semoga Untuk Orangakannya ini Bisa selamat Sampai berbuah Pembelajaran ya Ini tiga ini Sebenarnya sudah Masih terlalu banyak ya Nanti akan saya Kurangin menjadi Dua saja Nah ini kemarin juga Ada yang Sudah saya pindah satu Masih Masih saya tempatkan Di galen bekas Nanti akan saya pindah Karena Ukuran potnya harus Besar ya Untuk tanda-tanda Awalnya ini dulu Kena Busarium itu Daunnya mulai Menguning ya Mulai menguning Lalu Stuck Tunasnya tidak Tumbuh lagi Sudah saya coba Treatment Penggunaan Ini apa namanya Kemarin sudah Coba saya Gunakan Furadan Dan juga Antrakol ya Sesuai anjuran Para senior Tapi ya itu Apa namanya Sudah terlambat ya Apa mau dikata Sudah terlalu parah Jadi ya Kita tebang saja Daripada menular Ke yang lain Oke teman-teman Sebagai pembelajaran ya Bahwasannya untuk Tabu lampot Pisang ini harus Kita Kasih rutin Untuk Memelihara Akarnya Supaya tidak Terserang Fursarium ya Dengan secara rutin Kita kasih Fungisida Oke teman-teman Sharing-sharing kita Kali ini Semangat tanam Menanam Sedekah Oksigen Terima kasih Dan untuk Tindakan Pencegahan ya Supaya Tidak Menular Pada Anakannya ini Pada batang Kita tuang Cairan Disinfektan Bisa pakai Wipol Bisa pakai Yang lain Merk yang lain Ini pada batangnya Kita Hiram Wipol Kemudian Untuk Di sekitar Perakaran Kita Kasih Kita kasih Kita tabur Furadan Ini saya beli Eceran Per pack Ini 3000 Kita tabur Di sekeliling Perakaran Lalu kita Timbun Dengan tanah Oke Begitu ya Teman-teman Semoga Aman Terkendali Ini Untuk Anaknya Bisa tumbuh Sehat Dereika Terkendali Setti 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 Hat Setti Disk Setti S greetings перек Terima kasih.